Intro Inilah pabrik gula Karang Suwung di kecamatan Karang Sembung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Pabrik yang dibangun pemerintah kolonial Belanda Di bagian menara dan pintu masuk pabrik tertulis Ano 1896 yang berarti didirikan tahun 1896 Cat bangunan pabrik ini telah luntur dan terkelupas Di jendelanya tertera lafal Al-Quran yang berarti visioner Meski telah tutup sejak 2014 lalu, pabrik ini masih kokoh berdiri Di dalam pabrik pun masih tampak sejumlah mesin penggilingan tebu Ada pula gear dan roda raksasa yang memproses tebu jadi gula Mesin peninggalan Belanda itu dibuat tahun 1921 Ruang rapat dan tempat loker karyawan pun masih berdiri meski sudah rusak Bahkan di pabrik terdapat rel tempat lori hilir mudik Rel itu dulunya menjadi jalur pengangkutan hasil panen tebu di perkebunan Pabrik yang berusia lebih dari seabat ini pun menjadi target pengembangan wisata edukasi oleh pemerintah Kabupaten Cirebon Penjabat Bupati Cirebon Wahyu Mijaya pun mengunjungi pabrik yang dikelola Pabrik Gula Raja Wali II RNI Grup Persero ini Alhamdulillah hari ini kita bisa melihat pabrik Gula Karangsung ya Ini kita coba lihat, kita coba diskusikan kemungkinan penumbangan kerjasamanya Karena sampai saat ini sudah tidak produksi lagi yang ada di sini Sehingga kita coba memikirkan untuk kerjasama Apa yang paling memungkinkan supaya bisa membangkitkan ekonomi yang ada di wilayah Karangsung Ya di tempatan Karangsung ini Mudah-mudahan kalau misalnya kita sudah melihat, sudah kita coba diskusikan Dan kita ke depan kita coba tawarkan Mungkin ada yang berminat untuk berinvestasi kerjasama di sini Mudah-mudahan ke depan Tapi ada potensinya seperti apa? Kalau kami melihat di sini, ini ada, jadi bisa edukasi ya Jadi masyarakat, pelajar itu bisa memahami bagaimana proses Dahulu kita membuat dari tebu menjadi gula Dan juga sebetulnya ada produk-produk varian lainnya Jadi kan tidak hanya gula, tapi juga kalau misalnya ini Nah tapi yang paling penting adalah bagaimana memahami putra-putri kita, pelajar Kemudian masyarakat memahami bagaimana proses Nah kemudian juga kita bisa satukan dengan beberapa potensi yang ada di lingkungan Karangsung ini Potensi wisata ada nggak? Bisa nggak? Makanya nanti kita coba lihat ya berbagai kemungkinannya Karena potensi wisata itu begini Potensi wisata ada potensi wisata Contoh ini bisa menjadi potensi wisata Bisa potensi wisata juga yang dibuat Bisa juga potensi wisata memang berdasarkan kondisi alam yang memungkinkan untuk tempat wisata Jadi berbagai potensi wisata Jadi menurut saya nanti kita coba lihat Ketersambungan di area sini sehingga tidak hanya di satu titik Selain pabrik gula Karangsungung Wahyu dan rombongannya juga mengecek pabrik gula sindang laut Yang juga berdiri sejak 1896 Dengan kapasitas giling hingga 3000 ton tebu per hari Pabrik gula sindang laut masih beroperasi hingga kini Pabrik ini pun memakai mesin-mesin tua peninggalan Belanda Seperti gear dan roda penggerak untuk menggiling tebu Pada musim giling 2024 Pabrik gula sindang laut menggiling 1,7 juta kuintal tebu Dan menghasilkan 11.000 ton gula Berbeda dengan pabrik gula lainnya di Cerebon Pabrik gula sindang laut masih mengoperasikan lokomotif dan lori Terdapat 3 lokomotif yang menarik lori bermuatan tebu saat musim giling Wahyu menilai pabrik gula berpotensi menjadi tempat wisata edukasi Untuk mengenalkan pabrik gula bersejarah Hingga kini Pemkap Cerebon masih mengkaji kemungkinan kerjasama Dengan pengelola pabrik gula dan investor Untuk mengembangkan pariwisata di pabrik peninggalan kolonial Belanda itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.